Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman selamat pagi menjelang siang ya alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan kelancaran dan keberkahan teman teman untuk hari ini saya akan melakukan atau pemanenan cangkok tanaman huni ya yang dimana ini perakarannya sudah keluar tuh teman teman alhamdulillah sudah banyak dan kita akan perbanyak ya untuk nantinya membuat tabu lampot buah huni ya teman teman tuh teman teman bisa dilihat untuk tanaman cangkok ini prosesnya lumayan lama teman teman kurang lebih ini untuk tumbuh akarnya 1 bulan ya lebih memang ini agak lama ya kalau untuk tanaman huni teman 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 yang penasaran ya boleh dicoba karena untuk mencangkok ini sangat mudah sekali dan yang belum subscribe ya silahkan subscribe dulu dan yang sudah terima kasih ya dan terima kasih supportnya teman teman nanti yang mau sharing seputar tanaman tabu lampo termasuk tanaman buah huni bisa kalian komen di bawah kolom komentar ya oke terima kasih dan teman teman jangan lupa ya ikuti terus videonya sampai selesai tuh teman teman ini sangat banyak sekali awalnya ini 1 pohon kemudian oleh saya dicangkok kurang lebih 10 cangkok teman teman tuh udah pada besar besar ya ini gunting stek pun ini lumayan susah nih tuh lo 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 bisa lakaran yuk 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 setelah dipotong cangkokannya kita buka plastiknya teman teman ini dengan hati-hati ya supaya akarnya tidak terputus karena ini sebagian masih muda akarnya jadi belum tua dan disini saya menggunakan pulley bag yang ukuran 30 ke 30 sampai 30 ke 40 supaya lebih cepat pertumbuhannya nantinya teman teman supaya tetap subur ya dan sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tuh temen teman akarnya bisa dilihat uh sangat bagus sekali ya karena tadi tidak kelihatan oleh dibungkus oleh plastik ya sekarang kelihatan tuh temen teman sudah penuh ya ini sudah menandakan bahwa tanaman cangkok itu harus dipanen dan jangan lupa teman-teman nantinya setelah ditanam di pulibek si daunnya itu teman-teman bisa diperkecil ya kalau saya ini dibuang sebagiannya daunnya atau dipotong dan tunasnya juga harus dipotong nanti juga akan keluar tunas baru teman-teman karena untuk mengurangi penguapan Oke terima kasih ya semoga videonya bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warohmatullah wabarokatuh selamat menikmati